selamat menikmati ya kenapa itu kan? padahal aku udah berusaha jalanin hidup sesuai sama yang Tuhan mau tapi kok waktu aku susah Tuhan malah diam aja sih aku tuh ngerasainya Tuhan gak bantuin aku deh Tuhan tuh kemana sih? waduh eh ma waw rel, dicari disana gak ada ternyata mah nyendiri disini iya mas, lagi ceriangin aja bete di kantor iya ibu, udah jam makan siang nih ibu mau pesen apa? biar saya beliin apa aja nih mas, terus ramah saja nasi telur atau nasi ayam nasi ayam aja dong oke, sama itu bu tadi saya ditanyain pak bos ya mas di komplek bakang coba mas kayaknya saya pernah lihat sih disana buat apa ya mas? itu kan kita udah mau menyambut pasca bu oh iya udah mau pasca ya? ya meskipun masa pandemi disini ya bu ya tapi kira-kira baru semangat bu menyambut pasca bener sih mas ironis juga sih ibu ya dulu ketika Yesus disambut masuk Jerusalem diulukan tapi kan Yesus datang bukan untuk menjadi raja dan akhirnya karena orang-orang pada kecewa mereka juga sendiri yang teriak menyalikan Yesus iya, sebenernya ironis ya mas ya iya Yesus yang dipuja-puja tapi di saat yang sama dia lagi masuk ke penderitaan dan kematian iya itulah manusia bu terkadang iman kita kuat tapi jakin kita lemah menurut ibu Yesus itu siapa? sambil pernah nunggu buat cemilan saya mau beri makan ceng dulu iya makasih ya mas ya selamat malam bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan kita bersyukur kita boleh kembali dalam renungan tengah minggu khususnya di bulan Maret ini dan dalam minggu-minggu Prapaska saudara tadi kita sudah menyaksikan sekilas kita melihat obrolan antara ibu Ruth dan OB yang berada di kantornya mereka berdua mengenang kembali bagaimana bagaimana masyarakat Yerusalem menyambut kedatangan Yesus dengan begitu gegap gempita segala macam dikeluarkan untuk merefleksikan kegembiraan mereka dan yang selama ini kita kenal dengan oh menyambut Tuhan Yesus dengan daun palem kenapa dengan daun palem? karena itu melambangkan sukacita palem itu pohon yang kuat bertahan sekali dan masyarakat Yerusalem melakukan itu sebagai lambang sukacita mereka rasa sukacita mereka ketika Yesus memasuki kota Yerusalem tapi sayangnya suasana itu berubah dengan begitu cepat suasana sukacita menyambut sang Raja yang dieluk-elukan berubah menjadi teriakan salibkan dia salibkan dia oh bapak ibu adik-adik yang kekasih dalam Tuhan bagaimana dengan kita saat ini apakah kita juga menyambut Yesus hanya kalau kita berada dalam suasana yang baik suasana diberkati tetapi bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan ujian apakah suasana hati kita juga berubah hilang semua yang menjadi ungkapan syukur kita rasa terima kasih kita rasa sukacita kita dalam menyambut Yesus saudara yang kekasih dalam Tuhan ada kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang dicatat oleh Yohanes supaya bagaimana kita bisa betul-betul merasakan arti Yesus bagi kehidupan pribadi lepas pribadi bapak ibu adik-adik yang kekasih dalam Tuhan saya akan membacakan Yohanes pasal 10 Yohanes 10 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-29 Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 29 domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak Bapak ibu saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus apa yang menjadi pikiran kita saat ini ketika membaca atau mendengar apa yang tadi saya bacakan yang dicatat oleh Yohanes Yesus bagi kita dinyatakan oleh Yohanes sebagai seorang Gembala dan saudara tatkala kita kembali mengingat apa pekerjaan Gembala apa tanggung jawab Gembala bagaimana hati seorang Gembala itu luar biasa Gembala bertanggung jawab atas keselamatan domba dombanya Gembala Gembala memberikan nyawanya bagi domba dombanya saudara ini luar biasa Gembala tidak memikirkan keselamatan dia tapi dia mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan domba dombanya Gembala berusaha memelihara domba dombanya dan itu yang dilakukan oleh Yesus sebagai Gembala bagi kita kawanan dombanya Gembala merawat domba dombanya tatkala dombanya luka tatkala dombanya patah tulangnya Gembala akan berusaha untuk merawat supaya domba dombanya boleh sehat kembali dan jangan kita lupa ada satu hal yang indah juga yang dilakukan oleh Gembala Gembala melati atau membentuk karakter domba dombanya untuk hidup lebih baik bapak ibu saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus apakah kehadiran Yesus dalam hidup kita kita sudah terima seperti itu kita boleh percaya bahwa Yesus bagi saya Yesus adalah seorang Gembala yang luar biasa yang mempertaruhkan segala galanya bagi saya pribadi saudara apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Gembala kita kita mengenal suaranya kita mengenal hatinya yang rela berkorban bagi kita bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan ada satu pujian yang sangat luar biasa pujian yang indah pujian yang menolong kita pujian yang kembali mengingatkan kita di minggu-minggu Prapaska ini akan karyanya yang aku karyanya yang ajaib karyanya yang mau berkorban untuk saya bapak ibu dan adik-adik sekalian mari kita berikan pujian ini bersama karya terbesar karya terbesar hati yang mulia hanya ku temukan di dalammu Yesusku pujian dari hatiku pujian dari hatiku pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku tiada pernah berubah kasihiku karya terbesar karya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkan ku engkau lah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai Yesus engkau ku kagumi katakan karya terbesar karya terbesar karya terbesar dalam hirupku w 병orbananmu b брung yang selamatkan ku engkau lah harta Yang tak terpelai Yang kumiliki Dan kuhargai Yesus engkau ku kagumi Yesus engkau ku kagumi Oh saudara biarlah bukan cuma Di minggu-minggu prapaskah ini Kita kembali mengingat siapa Yesus bagi kita Tapi biarlah dalam setiap kehidupan kita Kita boleh sungguh merasakan kita mengalami Yesus Sebagai gembala yang setia menuntun kita Menopang kita, menjaga kita, menyelamatkan kita Saudara Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini Masih tetap dalam pekerjaankah Masih kesehatankah Pendidikan anak-anak Pergumulan keluarga kita Atau mungkin ada yang saudara berkata Oh lebih berat dari itu Oh saudara mari Mari percaya dia Dia gembala yang terus menuntun kita Dia gembala yang menjaga kita Dia gembala yang membawa kita Kepada akhir yang tenang Mari Bapak Ibu Adikadik Saya akan berdoa untuk kita sekalian Kita ambil waktu ini Untuk boleh merasakan Tuntunan gembala kita Yang agung itu Mari kita berdoa Tuhan Yesus Bapak yang baik Tuhan yang setia menjaga kami Menuntun kami Menyelamatkan kami Melepaskan kami Dari belenggu dosa Tuhan terima kasih Untuk malam hari ini Terima kasih Di renungan tengah minggu Hari ini Kami boleh kembali Mengingat kami punya Gembala yang agung Kami punya gembala Yang tidak pernah meninggalkan kami Apapun pergumulan kami saat ini Kami mau belajar Bersyukur Tuhan Karena kami tahu Betul kami mengalami itu Engkau Allah sedang bertindak Menjaga kami saat ini Oh Yesus Hamba berdoa Untuk semua anak-anakmu Yang mengikuti renungan Tengah minggu saat ini Tuhan tolong kami Kuatkan kami Untuk kami percaya benar Engkau tidak pernah meninggalkan kami Terima kasih Yesus Terima kasih Hamba menyerahkan semua anak-anakmu Yang mengikuti renungan tengah minggu saat ini Berikan kami kekuatan Berikan kami iman yang cukup Untuk bertahan dan percaya Akan engkau Terima kasih Yesus Terima kasih Engkau gembala kami yang agung Gembala yang sangat mengasihi kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih